Kita lanjut nomor 3. Tentukan tegangan listrik yang mengalir pada BC. Oh, berarti ini BC ya. Berarti VL yang ditanya. Nah, ini kita cari dulu yang kita buat diketahui R adalah 210 ohm. Kemudian L ada 1,8 Henry. C-nya adalah 16 mikro farad atau sama dengan 16 x 10 min 6 farad. Terus ada Vmax-nya 5,8 dan W-nya adalah 250 radian per sekon. Jadi, yang pertama kita cari adalah XL. XL adalah omega kali L. Omega kita adalah 250 dikali 1,8. 250 kali 1,8. Itu adalah 450. 450 ohm. Terus, XC kita adalah separ omega kali C. Berarti separ omega kita 250, 16 C-nya. 16, 10 min 6 ya. Nah, ke atas 10 pangkat 6 par 250 kali 16. Itu adalah 4.000. 4.000 ya. Berarti ini kan 1 juta ya. 3, 4, 5, 6 bagi 4.000. Corat, corat, corat. Berarti ini dapat 250 ohm XC. Nah, terus habis itu kita cari apa lagi? Sudah dapat XL, XC. Kita cari Z lagi ya. Z sama dengan akar R kuadrat ditambah XL dikurang XC dikuadratkan. Nah, kita punya R 210 kuadrat ditambah XL kita 450 dikurang 250 dikuadratkan. Berarti 210 dikuadratkan adalah 210 kali 210 itu adalah 4, 4, 1. Berarti ini 4, 4, 100 ditambah ini adalah 200 kuadrat. Berarti 4, 4, 1, 100 ditambah 4, 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ditambah berarti 40.000 itu ya. Tambah 40.000. 84.100. 84.100. 84.100 ya. 84.100. Nah, akar 84.100 itu adalah 290 ohm. Nah, dapat Z kita kan. Nah, sekarang baru kita cari I. I pada VL. I itu adalah V per Z. Nah, kita punya V kita adalah 5. Ya, kita nyari I dulu ya. I keseluruhan. Berarti V per Z. Nah, V-nya Vmax ya. Nah, berarti Vmax itu adalah 5,8 dibagi 290. Berarti ini Imax. Berarti 5, ini kan 5,8 ya. 5,8. 5,8 dibagi 290. Itu adalah 0,02. 0,02 ampere. Nah, berapa kita Imax kan. Berarti baru kita nyari VL. VL itu adalah Imax kali XL. 0,02 kali 450. Berarti itu adalah 9. 9 V. Nah, kayak gitulah ya kira-kira. Kalau adik-adik punya pertanyaan, boleh komen di kolom komentar. Berper PR colocarnh PA intelligence. Perhemp rapat. Berk stark를 says.